Shalom, apa kabar? Pada kesempatan ini saya mau bagi berkat sharing firman kepada Bapak, Ibu dan Saudara-saudari sekalian. Sebelumnya kita berdoa terlebih dahulu. Bapak kami ada di dalam surga, Bapak yang kami percaya bahwa Engkau Allah yang hidup, Allah yang dasyat, dan kami percaya Tuhan, setiap kami yang mendengarkan diurapi Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Haleluya. Amin. Terpujilah nama Tuhan, Bapak, Ibu dan Saudara-saudari yang terkasih. Panggilan Kristus untuk melayani 1 Petrus 2 ayat 9. Dikatakan bahwa tetapi kamulah bangsa yang terpilih, imamat yang rajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah sendiri, supaya kamu memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar dari dia yang telah memanggil kamu keluar dari kegelapan kepada terangnya yang ajaib. Terpujilah nama Tuhan, Tuhan katakan bahwa kitalah bangsa yang terpilih, kitalah imamat yang rajani, bangsa yang kudus. Ingat, disini dikatakan bahwa kita ini umat kepunyaan Allah sendiri. Kita itu berharga di mata Tuhan, kita itu mulia di mata Tuhan. Kenapa Tuhan katakan bahwa kita ini bangsa yang terpilih, imamat yang rajani. Dikatakan bahwa kita ini bangsa yang kudus. Supaya kita memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar dari Tuhan. Bapak, ibu, dan saudara-saudari yang terkasih. Ketika kita memberitakan kebenaran firman Tuhan, percayalah. Apa yang kita tabur tidak akan pernah sia-sia. Ketika kita menabur kebenaran firman Tuhan, kebenaran firman Tuhan itu akan berakar, bertumbuh, dan berbuah. Dalam hal ini dikatakan bahwa Tuhan memanggil kita keluar dari kegelapan menuju terangnya yang ajaib. Jadi ketika Tuhan menyelamatkan hidup kita. Tuhan itu punya tujuan, yaitu agar Tuhan memakai hidup kita untuk kemuliaan nama Tuhan. Tuhan mau mengurapi kita. Tuhan mau memegang tangan kita. Ingat kita ini umat kepunyaan Allah. Dalam 1 Korintus 1 ayat 25-31 dikatakan, Sebab yang bodoh dari Allah lebih besar hikmatnya daripada manusia. Dan yang lemah dari Allah lebih kuat daripada manusia. Ingat saja saudara-saudara, bagaimana keadaan kamu ketika kamu dipanggil. Menurut ukuran manusia, tidak banyak orang bijak. Tidak banyak orang yang berpengaruh. Tidak banyak orang yang terpandang. Nah, disini dikatakan Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih. Apa yang bodoh? Dianggapnya dunia kita mungkin bodoh. Dianggapnya dunia mungkin kita tidak ada apa-apanya. Tetapi ketika Tuhan memakai hidup kita. Tuhan memberikan kita hikmat. Tuhan memberikan kita pengurapan. Jangan pernah takut. Jangan pernah minder. Ketika kita memberanikan diri menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Ketika kita memberanikan diri untuk melayani. Mungkin banyak tantangan yang kita hadapi. Mungkin ketika kita melakukan kebenaran firman Tuhan. Dunia menganggap bahwa kita bodoh. Tetapi ketika kita melakukan kebenaran firman Tuhan. Tuhan katakan sebab yang bodoh dari Allah lebih berbesar hikmatnya daripada manusia. Dan yang lemah dari Allah lebih kuat daripada manusia. Ingat saja saudara-saudara bagaimana keadaan kita ketika kita dipanggil. Mungkin ketika kita dipanggil menurut uturan manusia. Kita tidak layak, kita tidak bijak, kita tidak berharga, kita tidak berarti, kita tidak terbandang. Siapa sih kita mungkin ya? Siapa sih kamu bisa berdiri di mimbar? Mungkin banyak sorotan-sorotan terhadap kita. Tantangan ketika kita ada di mimbar. Atau tantangan ketika kita mulai melayani. Jangan lemah. Tetap berdiri teguh. Tetap semangat. Karena orang yang bersemangat dapat menanggung penderitaannya. Ingat. Kita adalah orang-orang yang memiliki hikmat Tuhan. Tuhan akan mengurapi hidup kita. Tuhan akan memberikan kita kekuatan. Tuhan ketika kita berhadapan dengan tantangan itu ketika kita berhadapan dengan orang yang ingin menjatuhkan kita. Mungkin kita hanya bisa diam. Mungkin kita hanya bisa diam. Mungkin buat mereka. Kita lemah. Diapapain diam. Digosipin diam. Disorot diam. Tapi ingat. Tuhan katakan mungkin buat manusia kita dianggap lemah. Tapi ketika kita diam. Kita duduk di kaki Tuhan. Kita menyerahkan permasalahan ini di hadapan Tuhan yang penting. Bapak, Ibu, Saudara-saudara yang terkasih. Lakukan saja bagianmu. Yang tidak bisa kita lakukan. Itu adalah bagian Tuhan. Lakukan saja pelayananmu dengan sekenap hatimu. Buat orang-orang yang ingin menjatuhkan kita. Itu bagian Tuhan. Jangan pernah dipikirkan agar kita tidak lemah. Jangan pernah dirasa-rasa. Jangan terlalu bawa perasaan. Karena itu bukan bagian kita. Apa bagian kita? Lakukan saja pelayanan itu. Dengan penuh semangat. Dengan penuh antusias. Percayalah ketika kita menyenangkan hati Tuhan. Kita akan penuh dengan damai sejahtera. Tanggalkan semua pikiran-pikiran terhadap sesama. Yang mungkin ada hal-hal yang mereka ingin menjatuhkan. Mereka ingin membuat kita buruk dan membaik dengan sebagainya. Bapak, Ibu, Saudara-saudara yang terkasih. Tetap semangat. Tetap semangat melayani Tuhan. Biar orang mau bilang kita apa. Apapun orang mau nilai kita. Tetap ketika kita melakukan firman Tuhan. Ketika kita bertanggung jawab melakukan bagian kita. Tuhan tidak akan pernah meninggalkan kita. Dia akan melakukan bagiannya. Terpujilah nama Tuhan. Mari kita berdoa. Bapak kami anda di dalam surga. Orafi Tuhan yang mendengarkan firman Tuhan. Diberikan kekuatan. Ketika kami dipanggil untuk melayani. Mungkin tantangan itu banyak. Mungkin Tuhan rintangan itu banyak. Tetapi kami percaya. Itu semua Tuhan paktakan dalam nama Yesus. Tuhan yang memberikan kami kekuatan. Tuhan yang memberikan kami semangat yang baik. Tuhan yang membuat kami pikiran ini bersih terhadap siapapun. Pikiran ini benar terhadap siapapun. Hati penuh damai siatera. Kami percayakan hidup kami terdalam tanganmu Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Terpujilah nama Tuhan. Tetap semangat melayani Tuhan. Percayalah. Tuhan tidak akan pernah meninggalkanmu. God bless you.